Intro Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar Diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Sehat-sehat tidak kurang suatu apapun Kita berdoa secara Bapak di dalam surga Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Atas kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Merapilah pendengaran kami dan merapilah setiap telinga mendengarkan firmanmu Sehingga dapat kami mengerti Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita baca kebenaran firman Tuhan Dalam 2 Korintus 12 ayat 10 Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan Bila baru pertama kali berkunjung Bahan yang mempertemukan kita dalam channel ini Kita buat sosial media kita untuk pelayanan bagi Tuhan Boleh Bapak Ibu membagikan ke sosial media Supaya kabar-kabar baik Tersalurkan kepada banyak orang Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita lanjutkan kebenaran firman Kita rela hidup dalam kesukaran Secara dikasih Tuhan Jika pertanyaan ini diajukan kepada setiap orang Pasti Tidak ada yang menjawab rela Hanya orang yang kurang waras saja Atau yang rada-rada yang menjawab rela Apa enaknya Apa senangnya hidup dalam kesukaran Apalagi dalam kesesakan Penganiayaan Tetapi Paulus Tidak sedang mengebuk atau mengigo Ia telah mengalaminya dan menjalaninya Sedara Duri dalam daging Di dalam hidupnya Paulus mengalami penderitaan Yang dia sebut sebagai Duri dalam daging Sedara Duri dalam daging Yang dimaksud Paulus adalah Penderitaan yang dialaminya Atas izin Tuhan Paulus sadar Mengapa Tuhan mengizinkan Penderitaan Menimpa hidupnya Tujuan Tuhan Supaya Supaya dia Tidak sombong Tidak tinggi hati Tidak membagakan hal-hal yang hebat Dimilikinya Semua itu adalah Karunia pemberian Tuhan Sedara dikasih Tuhan Kita harus hati-hati Saat kita sukses Jika kita teliti lebih mendalam Sedara Paulus adalah rasul terbesar Dibanding dengan rasul-rasul Tuhan yang lain Paulus sangat banyak melakukan mucijat Keajaiban Dia pernah membangkitkan orang mati Sedara Ia selamat dari serangan ular berbisa Ia lolos dari maut pada saat kapal yang ditumpanginya tenggelam Sedara Ia banyak menerima penglihatan dari Tuhan Bahkan ia pernah diangkat ke surga Melihat pelayanan Paulus yang begitu hebat Maka Paulus memiliki potensi untuk membanggalkan pelayanannya Menjadi orang yang sombong Itulah sebabnya Paulus sadar sedara Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan yang disebutnya Duri dalam daging Ada dalam hidupnya sedara Supaya dia tidak meninggikan diri Supaya dia tidak sombong Sedara Dimana posisi kita saat ini Dimana posisi saudara saat ini Bagaimana kehidupan saudara saat ini Apakah saudara mengalami kesuksesan yang luar biasa Setiap Yang kita usahakan selalu berhasil Anda memiliki kesehatan yang prima Atau rumah tangga yang harmonis Anak-anak saudara Sedara hebat dan berbakti Atau jika Anda seorang pelayan Tuhan Kerajaan Anda semakin membesar Keuangan Anda semakin membaik Apapun kondisi saudara sekarang ini Jangan pernah menjadi orang yang sombong Jangan menganggap Anda lebih mulia dihadapan Tuhan Dibanding orang lain sedara Sebaliknya berdoa lah seperti Paulus Mintalah supaya Tuhan memberikan Diri dalam daging Agar sedara sadar Agar kita sadar Segala yang kita miliki berasal dari Tuhan Oleh karena kasih Tuhan Kelemahan Siksaan Penganiayaan Dan kesesakan Menjadi pengingat bahwa kita bisa ada sekarang ini Sedara Adalah anugrah Kristus Dialah yang mestinya kita banggakan sedara Tuhan lah yang kita tinggikan Dan pada akhirnya seperti Paulus Kita akan mampu berkata Aku senang dan rela di dalam penderitaan Oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Kesuksesanku datangnya dari Tuhan Mintalah kepada Tuhan Supaya setiap kali menyadarinya Bahwa Tuhan lah Yang kita tinggikan Bukan diri kita sedara Terpujilah Tuhan Termulihilah Tuhan Bagi hari ini Kita masuk dalam doa sedara Bagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Kasih setia Tuhan dan pertolongan Perlindungan Tuhan Yang memberkati Dan mengingatkan kami di pagi hari ini Lewat kisah Kisah Paulus Tapan rohani pada saat hari ini Di mana pun berada Ya Tuhan Tuhan lah yang memberkati Tuhan lah yang melindungi Tubungkus dengan kuat-kuat sedaramu Tuhan Sehingga mereka melangkah Sehingga mereka melangkah Di dalam Kasih yang daripada Tuhan Terpujilah namamu Termulialah namamu Ya Yesus Begitu juga Para pendengar Dimanapun berada Bila ada yang mengalami sakit Tuhan hamba berdoa Tangan kasih Tuhan Yang penuh kuasa itu Terulur Bagi tubuh yang sakit Hingga yang sakit disembuhkan Pada saat hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit disembuhkan Haleluya Bapak di dalam sorga Dan percaya Bahwa Tuhan Melindungi Memagari Setiap Keluarga Lepas keluarga Yang mendengarkan firman Pribadi Lepas pribadi Yang mendengarkan firman Di pada hari ini Tuhan Tangan kasih Tuhan Yang selalu memberkati Rohani Jasmani mereka Dalam nama Tuhan Yesus Terpujilah Tuhan Termulialah Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan Kita sudah mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Yang menjadi kekuatan Rohani kita Semangat yang baru Hati yang baru Yang Tuhan berikan Untuk kita Dapat berjalan Dalam kebenaran firman Kerana Tuhan memberkati Dan melindungi Menjaga Bapak Ibu Seluruh para pendengar Dimanapun berada Dan sampai jumpa Kembali nanti Di waktu yang Tuhan berikan Besok Ada juga Renungan pengantar tidur Bapak Ibu Saudara Bila susah tidur Susah Membejamkan mata Doa dan saran kami Buat firman Tuhan Untuk menemani Dalam tidur Sedara Nabi Irman Tuhan Adalah berkuasa Begitu juga Pada saat Di pagi hari Ada renungan firman Tuhan Setiap pagi Berdoa Bagi Bapak Ibu Saudara Dimanapun berada Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen